Intro di total ada turun bis 100 ekor disini abdu lah oww nah jadi ini cemis binturong Sumatera nih ini yang jantan, ini betina nah kebetulan ini baru hamil ada cerita rakyat, folklore bahwa mereka ini binturong eh, kok belum dimulai videonya? tunggu dulu gue 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 lagi nungguin kalian subscribe udah oke, kita lanjut videonya binturong tuh sebenernya menurut yang kami tahu ada Jawa, Sumatera, ada Kalimantan warna rambutnya kalau Sumatera hitam Jawa Jawa lebih ke abu nah kalau Kalimantan bedanya di? Kalimantan di bentuk muka ya mudah-mudahan alamnya juga saat nanti kembali pulih supaya mereka bisa pulang pulang alam pulih mereka pulang nama latinnya aja jangan binturong aja jangan atristik binturong aja jangan jeneral kalau bisa kita ajukan ya Indonesia iya 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 oke, nah belum lagi kalau kita bandingkan dengan yang ada di luar Indonesia beda lagi kasusnya kita belum punya referensi, tapi katanya beda iya 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 dari Filipin ya setahu aku ya? iya, palawan palawan di Filipin sama beberapa di Malaysia sampai Selatan Thailand katanya masih punya oke 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 lu kita kelewink lagi kesana yuk yuk wow ini niat banget loh ini terniat menurut gue sih kandangnya juga gede-gede kemudian ada beberapa kandang juga tapi size nya tuh rata-rata besar ya minimal 10 sampai 12 meter persegi persegi oh berarti bentuknya kotak ya kos-kosan lu ukurannya berapa nah dulu nanya 3x2 ya kalau lebih gede kos-kosan lu bro jadi ukuran winter hot itu ternyata 3x3 sekian sampai biasanya 3x4 sih ya 3x4 ya semakin besar semakin bagus atau justru ada yang ngomong katanya kalau breeding itu kasih aja banyak keorisonya jangan terlalu besar supaya mereka yaudah kegiatannya gesek-gesek kawin kalau tujuan kawin sih iya tapi kan balik lagi ya di alamnya kan dia bebas jadi kami sebisa mungkin gak sekedar kawin doang makanya kami sediakan box supaya itu ya kalau memang mereka sudah pairing sudah mating ya kawin silahkan di box oke jadi tetap diberikan haknya untuk cuang geraknya cuang geraknya ada lagi aslinya ada lagi guys belok sini total kandang sini ada berapa kandang? kandang sekarang yang sudah efektif jalan itu 24 plus 1 24 kalau 1 kandang ada 2 ya minimal 48 ada 50 ekor makanya kayak tadi anak-anak makanya kita juga lagi persiapkan untuk ini 6 kandang lagi ya total ada kurang lebih 100 ekor disini up to lah up to oke eh kandang lagi tingginya harus setinggi ini sebenernya kandang mereka tinggi itu bisa sampai 2 meter 3 meter pun bisa gitu loh cuman karena kita kondisinya tangkar tetap kita harus controllable karena makanya at least dia bisa sampai ke atas dia bisa gelantungan dia bisa main di alamnya itu mereka itu di atas pohon ya? iya jarang sekali kebawah kecuali lapar atau butuh butuh air berarti yang yang teman kita bikin Alshad itu sudah valid betul seperti itu? valid dan jadi ada pohon-pohon ada batang-batang kayu terus ada tempat untuk dia berteduh berteduh betul karena penyakit utamanya Binturong terkait waca adalah pilek sama kayak kucing kalau teman-teman pencinta kucing pasti tahu menghindarinya pilek sama mereka nggak bisa ber.. apa namanya? bersin gitu loh nggak bisa memaksa dari hidung keluar seperti kita manusia untuk dorong ini oke jadi penyakit mereka itu ada pilek? most of sih yang paling berbahaya pilek terutama untuk yang kecil sama dropnya suhu itu berbahaya buat mereka oke 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 jadi buat teman-teman yang nantinya mau melihara harus menjaga dan di kota aslinya seperti apa harus di cek gitu kita disini sampai kontrol suhu dengan eh kipas ada kipas angin dan misting nantinya kalau ini untuk mencegah ini untuk mencegah ini gitu ya kalau yang captive breed gini tahu orangnya dia berani nyolek yang itu lihat lucu banget ini jawa timur ya? iya lihat itu lucu banget snow banget high white high white makanya kalau orang itu high white high white padahal jawa timur kemungkinan besar kemungkinan besar iya oke banyak ditemukannya di jawa timur tapi kita lihat sini gak ada yang mosaik ya iya mulai nyombong ya mulai nyombong mulai nyombong jangan disautin gak usah nanya di mana gak usah gak usah gak apa-apa yang mosaik diajak kesini kali-kali mau saya sama rela gak cocok gak gak nginep iya cewe banyak kok disini oh iya 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 ini kayak prostituis katanya bisa lompat yang gue baca kan gini-gini gue juga suka baca suka nyari-nyari literatur gitu bisa lompat nah ketika gue bahas di channel gue bahwa ini bisa lompat orang-orang ya enggak lah kalau emang bisa lompat di asap berarti itu lompat gitu dia itu kencing kan kalau itu kencing gak isu kencing tuh jantan masih nih betina oh betina soalnya ada jantan disini betina gini kalau jantan gini iya 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 dari jarak segitu maksudnya dia lompat-lompat kecil tapi lumayan jauh sih ya segimana enggak beneran itu beneran bisa loncat tapi bukan loncat yang kayak sugar glider atau apa bukan enggak sampai dari pohon ke pohon gitu enggak enggak dia dari sini misalnya nyebrang gitu konteksnya bukan melangkah dia memang niat loncat gua masih bisa ya masih bisa kayak kucing loncat lah oh tuh berarti bener bisa guys mana-mana ada yang bisa lompat ya ini ini yang paling nakal soalnya berdua cewek ini cewek sama cewek ini kakak adek cowok cewek cewek-cewek cewek-cewek wow cabai-cabaian guys nakal cewek-cewek natal ini jenis kelamin itu kelihatannya tuh cuma dari kelaminnya saja ya dari kelamin sama kalau biasa ngeliat biasanya dari bentuk muka udah ketahuan cantik dan ganteng kira-kira gitu ini 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 itu guys ih vagina mm oh boleh nanya kan ini kalau misalnya anu anu dari makanan ya om kalau misalnya pura-puraka itu kan ada yang nggak boleh makan bayam itu bisa menyebabkan apa pantangan maksudnya iya pantangan dari minturong itu aja oke over protein over protein pasti over protein nggak boleh over protein nggak boleh oh iya itu kayak misalnya tadi daging-dagingan maksudnya mau enggak jangan terlalu banyak kalau di manusia biasanya kita kasih cat food untuk balance aja kan oke biasanya pabrikan cat food udah mikirin sih oke 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 ini kalau kelainan-kelainan tuh kayak kayak mozaik iya albino pernah ada nggak sih ada ada yang punya siapa itu udah udah logistik ada juga dong kalau albino ada pasti ada logistik ada juga katanya mungkin mungkin jadi gini guys di alam itu pasti banyak ada yang apa namanya yang gitu-gitu tuh kelainan kelainan itu apa nama kerennya ciptaan alam bukan ciptaan alam kenapa nih genetik yaudah pokoknya kelainan-kelainan itu ada di alam tapi kalau di alam itu mereka susah bertahan hidup morph 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 eh morph tempatnya morph kita kesitu yang morph lah morph maksudnya morph yang morph itu di alam itu pasti ada iya tapi di alam itu pasti banyak yang tidak bertahan hidup karena warnanya itu beda beda dia tidak bisa berkamuflase betul nah tapi dari dari breeder-breeder seperti inilah ada harapan muncul morph-morph baru dan dipertahankan betul kalau morph itu kan intinya sebenarnya morph di satu sisi morph itu memang unik tapi di sisi kelestarian morph itu menunjukkan bahwa pohon keluarganya sudah sempit di alam itu makanya terjadi perkawinan antara sesama keluarga sesama keluarga iya yang terlalu dekat oke 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 berarti si muza itu ya dari penangkaran yang mungkin iya papa mamanya atau mungkin kakek neneknya bersaudara iya oke 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 kalau kalau musang itu kan kawin itu ngiki kan ini gitu juga iya sama nah ini ini lucu ini lucu nah ini yang lagi mau di pairing ini yang lagi mau di pairing tapi jantannya galak jantannya lebih jantannya lebih dominan dibanding betina ini jantannya yang di bawah iya betinanya betinanya wait di atas box berarti jadi ini si jantannya dipake ini karena dia lebih galak lebih dominan supaya berkenalan dengan betinanya tariknya panjang juga apa aja tariknya panjang banget iya 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 bener keluar tariknya tariknya keluar tuh mana eh mana ini bunyi-bunyi mereka tuh berkomunikasi gak sih berkomunikasi berkomunikasi nah ini terlalu gondor gue nih bantuin gitu iya mukanya demek banget ya iya kayak gondorong banget iya kayak gondorong banget ini mah ya Sumatera iya Sumatera bener iya karena gak lanjir iya iya betul kalau dikasih topping gitu makanya kayak gondorong ya iya kayak gondorong ya iya kok pernah liat memang di alam banyak kesalah artian makanya kenapa mungkin populasinya menurun sampai dilindungi salah satunya karena memang ada cerita rakyat folklore bahwa mereka ini gondorong karena kan kalau dari jauh matanya kayak kucing apalagi kalau malam dengan gondorong seperti itu iya akhirnya dibunuh iya ditembak atau apa terus ada ini tuh mitos-mitos itu tuh katanya empedunya atau bagian dalamnya tuh buat obat kuat gitu ih Nora lu bencong lu masa buat kuat aja lu harus bunuh Binturong iya bener hmm itulah mendingan kita sebari mitos kalau bunuh Binturong dia akan apas tujuh turunan gitu tuh baru tuh iya 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 ini box cadangannya udah siapin ah dia prepare ah oke proper banget ya ih seneng banget ya oke guys banyak ilmunya banyak yang kita tahu dari Binturong ini dari ahlinya juga didukung oleh para ahlinya sama-sama belajar yang luar biasa di belakang sana tuh di belakang sana tuh para ahli-ahli iya gitu yang jelas makasih loh udah diberikan waktu sama-sama diberikan ilmu juga jadi guys sekali lagi ya ini Binturong harus kita jaga bersama kalau misalnya semuanya ngambil dari alam dari alam dari alam habislah itu yang dari alam dan ini juga penyeimbang ekosistem di alamnya betul kalau ini sudah tidak ada sampai punah di alamnya aduh sayang sekali berarti kalau di alam ini top predatornya ya rantai-puncak rantai makanan ya iya oke termasuk salah satu salah satu ya yang musuh dia apa musuh dia yang lebih udah kelasnya kelas kucing ya pasti kucing hutan iya 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 harimau iya 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 ada yang bilang dari teman-teman dokter hewan sebenarnya awalnya mereka itu karnivora makanya punya taruh tapi karena berevolusi dengan yaitulah kalau kita saing makan, rebutan mungkin dan kondisi pakannya makin sedikit akibatnya mereka bergeser jadi omnivore mungkin teman-teman kedokteran hewan atau peneliti yang bisa mengkonfirmasi iya iya berarti ini kan sudah dapat izin penangkaran komersil siap berarti bisa di adopsi bisa, bisa di adopsi tapi kita kalau bisa kita mendorong paling nggak teman-teman seperti aa punya penangkaran apa izin pelihara di rumah yang layak oke betul, jadi nggak ketika berpindah asal adopsi gitu ya asal adopsi gitu betul-betul kan punya benchmark bagus dari Alsyad Ahmad kan tapi at least minimal seperti standar kita atau pendekatannya mendekati itu itu apa nyariin nah ini yang ini bagus banget ih pakai barrel bukan itu bukan pakai barrel itu keepernya dicomok itu mulut orangnya siapa ini namanya Mie Gwee baru makan mie Aceh ini ada mie gue ya oh my god ini Sumatera ya kalau yang Kalimantan kalau yang Jawa itu lebih ada bau pandan gitu ya kalau yang Jawa tapi kalau yang Sumatera itu ya tidak sedang tidak berbau ya tidak berharum oke eh kalau kan tadi komersil kalau adopsi itu maharnya kalau di sini berapa boleh sebutin nggak sih belum ada yang karena terus di kita mau selesai kita kita komit sama Kementerian dengan lingkungan hidup untuk selesaiin dulu kita punya kompleks baru setelah komplit supaya kita bisa benar-benar rapih lah supaya kedepan temen-temen yang mau nangkar juga punya standar yang baik oke oke ini semangat-semangat menangkarkan seperti ini nih yang harus kita biara dan juga kita sebaratkan dan harus berizin ya guys ya berizin pastinya ya harus berizin jangan semangat-semangat gue kan ini menangkalkan tapi ngeberizin ya bukan menangkalkan lu gelap ya kalau mau menangkalkan harus dari penangkaran juga ya dan bisa dilepas tuh udah F berapa F2 ke angka yang lebih besar F2 F3 F4 gitu 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 wih keren dan itu usaha tidak hanya kalau tadi katanya satu tahun itu proses bikin suratnya tapi prosesnya untuk bisa mendapatkan yang begitu banyak dan juga turun-temurun seperti ini sudah bertahun-tahun proses yang cukup panjang ya proses yang sangat panjang eh ntar kita bikin karya bareng yuk siap nanti nanti tiba-tiba gue terbersih pengen bikin sesuatu eh ada hubungannya dengan hak-hak mereka hidup hak-hak mereka untuk mendapatkan kesejahteraan dihidupnya kayaknya gue ada ide ntar siap ya 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 ntar kita bicarakan ya ayo idenya apa guys tulis di bawahnya di komentar ya oke siap-siap dong Bumi Reptil thank you follow juga IG-nya Bumi Reptil dan juga Iqbal Ahmad Iqbal F.A Ahmad Iqbal F.A lagi ini ada IG-nya nggak? IG-nya ada Alfa Natura Alfa Natura iya HP gue bilang iya Alfa Natura kemudian ada YouTube channel? belum belum ya? IG itu IG itu Alfa Natura aja ya? iya oke dan mudah-mudahan IG nggak asal-asal ee... mencabut ya banyak temen-temen kita nggak mau kalau mau mew gue yang sudah berizin tapi dicabut-cabut aja pipis pipis ayo pipis jangan dong ayo pencinta jangan dong jangan dong Binturong itu kenal orang nggak sih? kenal sepertinya ada memorinya memorinya pintar ya mereka ya? iya begitu pun sebaliknya dia bisa dendam juga? bisa bisa itu yang tadi, yang weng-weng tadi betul? deket sama-sama keeper kita mas Anggit yang bertopi dan cuma deket sama dia aja? yang lain dia akan lebih ngecek nggak tau Anggit sini lu abis ngapain lu? kenapa tadi dia ke lu ngeong-ngeong manja gitu? iya sering lewat terus di apa? di.. kajak main kejar-kejar teak-teak sendiri oh berarti mereka itu ya paham ya? siapa yang ngangun dia.. ada carenya kalau biasanya itu di bawah suka apa? gulung-gulung gulung-gulung itu sama aku terus tangan dikelari-lari ya udah cinta juga sama dia cie cie kayaknya ada yang pacar lu juga disini ya muncul udah berbehal guys ya itu pasangan Snowy? butet karena oi dan butet aduh karena campuran Indonesia waduh dikasih makan sama papanya ya iya berarti ada setahun disuruh disini seperti ini ya? iya ini siapa namanya? namanya Miko Miko tapi bisa dipanggil Topik karena? enggak, enggak, enggak enggak, karena dia dari kecil emang menempelnya sama ini menempelnya sama aku ooooh, Miko Miko, hei ini dipanggil Miko, hei apa ak gitu coba nyium gitu mirip anjing ya gitu-gitunya gitu ya hei 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 hahahaha Miko dia enggak apa-apa enggak apa-apa ini layar disini layar disini nah suka ada yang disini itu putih si Miko disini juga putih ada itu itu lokality tertentu atau belum tahu belum tahu ya belum tahu pak tadi pernah ngomong ini mosaik juga nih ini katanya ada calon mosaik tapi ini kakak beraduk eh 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 kemana? dah masuk ya eh eh masuk ya ikutin oh iya dadah aduh ini udah kos-kosan ini mah dadah akmas ini akmas nah jadi ini jenis binturong semata nih ee ini yang jantan nah ini betina nah kebetulan ini baru hamil ini usia kehamilan eh usia kehamilan kurang lebih satu bulan nah ini cowok sih dia kalau misalnya yang betinanya hamil ini yang betina lebih defense kali ini ah justru yang jantan malah yang lebih defense iya kan kelihatan dari tadi dia mau nyerang-nyerang terus tau con nggak boleh nakal tuh defense terus dia enggak enggak aman enggak oh iya tadi kalau misalnya apa namanya ngelahirin binturong ngelahirin itu dia susang bener ee bisa kalau stress mas kalau stress dia bisa susang yang ya kayak hampir kayak manusia gitu kalau stress kalau kondisi dia enggak nyaman itu juga apa berpengaruh di kehamilan mereka juga tapi selama ini sih aman sih wawah nyerang nggak boleh nakal nggak boleh nakal nggak boleh nakal Agnes ini nah dan dia tuh punya sifat unik kalau dipanggil telinga mereka tuh suka gini bisa iya kayak denger gitu coba Agnes yuk nah defense terus dia karena dia baru hamil kan iya masuk gelodok iya masuk gelodok iya masuk gelodok sendiri nanti masuk gelodok kita lihat dulu gimana bayinya kalau misal dianya nggak nyerang bayi soalnya beberapa kali juga kayak mau ngigit gitu ginturong ini ya terus kita ambil kita ambil kita dot sendiri tapi nanti dikembalikan lagi dikembalikan ambil lagi susuin sendiri pakai dot gitu dikembalikan lagi oke thank you guys thank you ya banyak ilmunya yuk saling doain mudah-mudahan semangat untuk menangkarkan ini ditularkan tapi dengan prosedur dan juga kelengkapan soal penyerat yang betul benar ya yang jelas juga supaya binturong tidak hanya sekedar cerita tapi kita bisa ini sebagai titipan anak cucu kita bisa menunjukkan bentuk pinturong salah satu kekayaan alam Indonesia jangan sampai terjadi seperti harimau jawa dengan kisahnya kemudian juga banyak lah yang lainnya yang sudah tinggal cerita oke thank you bye-bye assalamualaikum gila give up you almost make me fall in love you got me hypnotised under your spell i know i'll go home with you tonight oh wanna get you closer to my body wanna feel your hands all over me Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!